Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan kasih tau tutorial step by step menggunakan aplikasi promotor. Untuk yang pertama, kita klik aplikasi promotornya dulu ya. Lalu login, masukin password. Nah setelah itu, kita ke Master Data, Entry Data. Di Entry Data ini ada dua pilihan, teman-teman bisa pilih mau yang with person ID atau yang without ID. Kalau yang with ID, kita harus isi semua data customer, mulai dari nama, email, tanggal lahir, dan sebagainya. Kita masukin dulu ya, datanya. Terima kasih telah menonton! Untuk kalian, jangan lupa kita siapkan scannernya ya, lalu kita get image. Pastikan kondisi jari itu tidak kering, tidak terlalu kering, tidak terlalu lembab. Lalu, datanya kita save. Nah, sekarang kita bisa pilih mau yang free atau yang pay. Kalau misalnya aku pilih, kalau misalnya aku pilih, saat ini yang boleh. Ini, kita klik ini gunanya untuk misalnya data yang akan diposes oleh server. Lalu, setelah itu kita save. Kalian bisa lihat juga di sini ada jumlah saldo yang kita punya. Jumlah perbayarnya ada 4 dan free-nya ada 1. Kita tunggu selama beberapa menit. Untuk kalian yang panjang tahu dan cek selalu voucher, kalian bisa ke menu balance track. Di sini ada jumlah voucher-nya ya, guys. Kita tunggu selama beberapa menit. Nah, sekarang coba kita cek menu download. Di sini sudah ada ya, guys. Datanya. Setelah itu kita double-click datanya. Data sukses. Untuk melihat data yang sudah tadi kita double-click ini, yang sudah kita proses itu, kita lihat ke print result. sertifikat. Kita bisa filter data-data yang sebelumnya atau data yang baru saja tadi kita proses. Kita review ya. Nah. Inilah hasilnya. Nah, untuk kalian yang kalian bisa. Nah, kalian bisa langsung di-print. Ini sertifikatnya. Ini sertifikatnya. Kalau misalnya mengenai penjelasannya, kalian bisa lihat di print result attachment. Tadi kan hasilnya feeling extrovert. Kita klik. Kita preview. Ini hasilnya. Pilih S. Oke, sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.